Pemirsa seorang selegram asal Cianjur ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Cianjur. Ia diketahui telah mempromosikan situs judi online di akun media sosialnya. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan di ruang unit 3 tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Cianjur Mayakumalasari, selebgram asal Kabupaten Cianjur ini ditetapkan sebagai tersangka. Selebgram yang mempunyai ratusan ribu followers ini diketahui terlibat dalam mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram miliknya. Sebelumnya, jajaran Satreskrim Polres Cianjur melakukan patroli cyber dan menemukan akun tersangka mempromosikan salah satu situs judi online. Atas temuan ini, petugas langsung melakukan penyelidikan lebih dalam. Dari hasil pemeriksaan kepada petugas, tersangka baru-baru ini terlibat mempromosikan judi online sejak Desember lalu. Dari dua situs judi online yang dipromosikan, tersangka mendapat keuntungan jutaan rupiah. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon pintar, akun media Instagram, buku rekening, serta bukti transfer uang. Atas tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan yaitu mempromosikan atau mendistribusikan konten yang bermuatan perjudian seperti itu. Itu sejak dari kapan? Hasil pemeriksaan yang bersangkutan menerangkan bahwa mulai mengiklankan situs tersebut mulai dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan sekarang. Itu keuntungan yang didapat? Hasil dari keterangan bahwa setiap minggu yang bersangkutan kebetulan sudah mempromosikan dua web, di mana masing-masing web setiap dua minggunya mendapatkan keuntungan 2 jutaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!